5 Cara Tepat Atasi BAB Tidak Lancar Buang Air Besar atau BAB memang lebih baik jika teman-teman lakukan setiap hari, baik pada pagi hari atau sore hari. Tapi, tidak semua orang punya jadwal BAB yang teratur. Beberapa orang bahkan baru bisa BAB setelah 2 atau 3 hari sekali lho. Hal itu karena setiap orang mempunyai pola makan, usia, dan aktivitas fisik yang berbeda-beda. Karena VSS adalah limbah dari proses percanaan yang sudah tidak terpakai, yang harus dikeluarkan sesegera mungkin. Lalu, gimana caranya agar BAB kita lancar dan bisa setiap hari ya? Yuk, kita cari tahu cara agar BAB menjadi lancar setiap hari. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Cara Merutinkan Jadwal Buang Air Besar Sebaiknya kita memiliki jadwal buang air besar agar lancar, apalagi jika sampai sembelit yang menyebabkan VSS selalu keras dan kering. Sembelit bisa memicu rasa sakit ketika kita sedang BAB, karena itu inilah cara-cara agar BAB teman-teman menjadi lancar tanpa ada gejala sembelit lagi. Makan banyak serat Serat adalah cara penting yang dibutuhkan oleh usus kita. Jika asupan serat terpenuhi, maka saluran pencernaan kita jadi sehat dan BAB juga lancar. Setidaknya, konsumsilah serat sebanyak 20 hingga 35 gram setiap hari. Kita bisa memakan makanan kaya serat seperti gandum, beras merah, wortel, tomat, dan mentimun. Memperbanyak Minum Air Mineral Selain menjaga dehidrasi, minum air mineral yang cukup juga bisa melancarkan buang air besar. Dengan air, saluran pencernaan kita lebih sehat dan tekstur fesis tidak terlalu keras. Kita pun terhindar dari yang namanya sembelit. Rutin Lakukan Gerakan Squat Salah satu cara agar BAB kita lancar adalah dengan melakukan gerakan sekuat. Gerakan ini bisa mendorong tubuh menyerap serat lebih banyak, sehingga mengurangi risiko sembelit dan melenturkan otot-otot di bagian perut bawah. Jadi, selain makanan sehat, olahraga rutin juga bisa membuat jadwal BAB kita rutin. Mengonsumsi Probiotik Kalau teman-teman seringkali merasakan sembelit dan BAB tidak lancar, cobalah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung probiotik. Dengan begitu, usus jadi lebih sehat dan tidak ada lagi risiko terkena sembelit. Membiasakan ke toilet sehabis makan Sebaiknya, latihlah diri untuk pergi ke toilet tiap kali habis makan. Cara ini bisa memicu usus, bergerak lebih aktif, dan mendorong sisa-sisa metabolisme pencerahan keluar. Nah, itulah 5 cara tepat agar kita lebih lancar BAB dan tidak mengalami sembelit. Simak terus channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!